Siap ya, siap-siap, kita kasih abang-abang, siji, 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 yang mana? Tolong dibantu, kira-kira, yang mana mas Anis, kira-kira, Masnya, masnya boleh, masnya, masnya, silahkan mas, masnya, masnya yang pagi ujung, boleh, maju ke depan, boleh, boleh, boleh. Tepuk tangan dulu, sekali lagi teman-teman. Silahkan, Mas Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Wahyun Rohman, asal saya dari Lampung. Terima kasih. Tinggal di Jalampung atau tinggal di Jogja? Tinggal di Jogja, karena lagi studi. Studi, gitu Pak Anis. Terima kasih. Kuliah di mana? Kuliah di Win Sudangkali Jaga, Pak. Mana mahasiswa Win? Bangga, jadi Win. Oke. Izin duduk ya, Pak Anis. Saya mungkin akan bertanya. Pertanyaan ini mungkin sepele, tapi tidak receh, Pak Anis. Saya menyoroti bahwasannya di dunia pendidikan khususnya, mungkin ini sudah banyak disampaikan oleh para penanya-penanya atau audien-audien di luar sana. Bahwasannya keresahan yang saat ini terjadi pada para guru di Indonesia, yang saat ini masih mengalami penerima gaji yang sangat rendah, Pak Anis. Sehingga guru itu tidak fokus menyampaikan pendidikan di sekolah. Karena apa? Karena dia memikirkan ekonomi di rumahnya yang mungkin kurang stabil. Sehingga dia harus memikirkan pekerjaan lain, Pak Anis. Sehingga dia tidak fokus untuk menyampaikan materi sekolah. Tapi kita lihat di sisi lain, di beberapa tayangan televisi, acara televisi, yang saat ini mungkin kita lihat kurang menayangkan edukasi yang sangat penting untuk generasi muda saat ini. Kita bisa lihat beberapa acara televisi. Dari penyataan itu, bagaimana Pak Anis untuk mengatasi kurangnya sinkro antara dunia pendidikan dan dunia televisi yang menayangkan acara yang kurang mengedukasi generasi muda saat ini. Terima kasih Pak Anis. Mas Wahyu, terima kasih. Jadi begini, terkait dengan pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya sekolah, tapi juga instrumen lain. Media melakukan pendidikan. Di antaranya adalah televisi. Kemudian juga banyak sekali aktivitasnya, termasuk pejabat negara. Pejabat negara itu sebetulnya melakukan pendidikan. Bahkan kalau Bung Hatta pernah mengatakan, setiap pemimpin adalah pendidik. Karena dia memberikan didikan kepada rakyatnya tentang apa itu kebijakan, apa itu ideologi, apa itu langkah-langkah. Itu proses pendidikan semua. Nah, khusus terkait dengan televisi. Memang kita punya komisi penyiaran di Indonesia yang melakukan monitoring. Nah, kami melihat begini, ada tambahannya. Menurut hemat kami, kalau ada acara yang dianggap tidak mendidik, dianggap tidak pas, jangan hanya fokus kepada produsennya dan televisinya. Tapi perhatikan siapa sponsornya. Kita ingin sponsor-sponsor itu ikut bertanggung jawab. Dan tidak ada sponsor yang ingin dianggap mensponsori kegiatan yang merusak. Pasti. Semua sponsor pasti ingin diasosiasikan dengan kebaikan. Jadi, Mas Wahyu, kalau ada kegiatan yang menurut Anda program yang tidak pas, maka publik soroti siapa sponsor di acara itu. Sponsornya yang ditekan, sponsornya yang diprotes, saya yakin acara itu tidak akan bisa bertahan lama. Tapi kalau yang diprotes itu adalah penyelenggaranya, pasti akan sulit. Nah, negara ada aturannya. Tapi kita harus memastikan bahwa di satu sisi, kita mengatur tentang norma-normanya, di sisi lain kita tidak boleh juga menghentikan kebebasan untuk berekspresinya. Karena itu, ekspresi publik, ungkapan publik, penilaian publik harus diarahkan ke tempat yang benar. Menurut saya, arahkannya pada sponsornya. Karena sponsornya itu pasti akan merevisi, mereka akan memilih membiayai kegiatan-kegiatan yang oleh publik dinilai positif dan tidak dinilai negatif. Gitu jawabnya. Terima kasih Pak Anies. Tapi untuk pertanyaan pertama Pak Anies, mengenai guru yang mungkin saat ini masih minim gaji. Sebenarnya tadi sudah dijawab. Tadi sudah dijawab salah satu pertanyaan dari sosial media adalah tentang guru honorer. Itu satu persatu diangkat secara bertahap sehingga nanti semua punya kepastian kerja. Gitu ya. Oke, cukup Pak Anies. Terima kasih. Siap, siap. Terima kasih.